Bacaan pertama terambil dari Yesaya 59, ayat 9 sampai dengan 19. Sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang tetapi hanya kegelapan belaka, menanti-nantikan cahaya tetapi kami berjalan dalam kegelaman. Kami merabah-rabah dinding seperti orang buta dan merabah-rabah seolah-olah tidak punya mata. Kami tersandung di waktu tengah hari seperti di waktu senja. Duduk di tempat gelap seperti orang mati. Kami sekalian meraung seperti beruang. Suara kami redup seperti suara burung merpati. Kami menanti-nantikan keadilan tetapi tidak ada. Menanti-nantikan keselamatan tetapi tetap jauh dari kami. Sungguh, dosa pemberontakan kami banyak dihadapanmu dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh, kami menyadari pemberontakan kami dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan dan berbalik dari mengikuti alah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati dan melahirkannya dalam kata-kata. Hukum telah terdesak ke belakang dan keadilan berdiri jauh-jauh. Sebab kebenaran tersandung di tempat umum dan ketulusan ditolak orang. Dengan demikian, kebenaran telah hilang dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban perampasan. Tetapi Tuhan melihatnya dan adalah jahat di matanya bahwa tidak ada hukum. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan dan keadilannya lah yang membantu dia. Ia mengenakan keadilan sebagai baju sirah dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah. Sesuai dengan perbuatan-perbuatan orang, demikianlah ia memberi pembalasan. Kehangatan murka kepada lawan-lawannya, ganjaran kepada musuh-musuhnya, bahkan kepada pulau-pulau yang jauh ia memberi ganjaran. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan kedua diambil dari kisah para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 20. Saulus bertobat Sementara itu, berkobar-kobar hati Paulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik. Supaya, jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia ribah ke tanah dan kedengarannya lah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kamu aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, disana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka, termangum-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya. Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menentun dia masuk ke Damsik. Tiga hari lamanya, ia tidak dapat melihat. Dan tiga hari lamanya, ia tidak dapat makan dan minum. Di Damsik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias. Jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan. Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudha seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias. Tuhan, dari banyak orang telah dengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau melihat lagi dan penuh dengan roh kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulilah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Demikianlah Sabda Tuhan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.